Selamat datang di Amazing Digital Circus. Namaku Kane. Aku pimpinan sirkus di sini dan akan kutunjukkan perlengkapan yang paling mencengangkan, pendebarkan, dan penacungkan yang pernah kamu lihat. Bukan begitu, Bobo. Benar-benar, Kane. Aku gak sabar, tangin ngeliat apa yang udah kamu siapin. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pertunjukkannya. Ada genggel dan super juga tinggal. Kaya tercek juga kamu. Menurut hari ke hari, demi hari ke hari. Isang balas, timbulan juga masalah. Ken, si culun ini NPC-mu atau dia anggota baru. Karena kalau dia karakter baru, lagu temanya terpaksa harus kita ulang dari awal. Aku gak mau yang ulang lagi. Wah, sepertinya ada manusia baru yang masuk ke dunia ini. Ini kok, headsetnya gak bisa dilepas sih. Tarik aja terus, tapi belum ada yang berhasil sih. Kenapa jadi begini? Aku tadi pakai headset aneh, terus tiba-tiba aku di sini. Kalian siapa? Kenapa ini gak bisa dilepas? Ini di mana? Coba tenangin diri kamu dulu. Semua bakal baik-baik aja. Kita pernah begini kok. Kamu cuma perlu tenang. Ini kenapa aku? Banget sih. Kenapa aku? Eh, jangan. Gak boleh, nak. Kita gak boleh ngomong kasar di sini. Mazing Digital Circus tempat untuk dinikmati oleh berbagai usia. Dan kamu telah memasuki dunia yang penuh keajaiban. Yang apapun bisa terjadi. Ya, kecuali memkasar. Terus, gimana caranya aku bisa? Keluar. Eh? Ya, kamu tenang dulu. Tapi kenyataannya kita gak bisa. Gak bakalan. Apa? Diam, Jax. Tapi ya, dia benar. Selamat datang di rumah. Dan tubuh baru kamu. Rumah baru. Maksudnya apa? Guys, jangan jahat dong. Kalian udah lama di sini. Lihat aja tuh, Kinger. Dia yang paling lama di sini. Apa ada yang bilang soal koleksi serangga? Gak heran lah kalau dia gila. Hehehe. Oh, oke. Aku ngerti sekarang. Ini mimpi, kan? Aku cuma perlu ngikutin aja sampai aku bangun. Iya kan? Terserah kamu lah. Mereka merusak topengku. Oh ya, King. Bakal ada petualangan baru buat si pemula ini gak? Sebelum itu, aku ingin mengajaknya berkeliling area sirkus terlebih dahulu. Ayo kita berangkat. Di sini adalah area tenda kita. Ini akan menjadi tempat tinggalmu sekaligus untuk berbagai aktivitas lainnya. Aktivitas ini mungkin termasuk... Bola-bola, golf mini, dan banyak lagi. Nah, di sini ada pelataran. Kamu bisa berendam di kolam danau digital atau mengikuti karnaval wahana digital. Siang, malam, tidak masalah. Pilihan suasana, terserah. Udah, cuma itu aja. Oh ya, enggak. Ini ruang hampa. Kita sama sekali gak kesini. Aku juga gak tahu ada apa di sana. Itu. Kita tetap di sini. Di mana ratusan mataku yang maha melihat bisa melalui. Aku mencintai mungkin. Ayo pergi sebelum mulanya semakin gini. Tunggu, itu apa? Wow, cepat bersihkan lantai itu. Laksanakan, bos. Kok kamu kayak gitu sih? Tunggu, tunggu. Tadi itu pintu keluar, bukan? Apa itu jalan keluar? Keluar ke mana? Kalau ada jalan keluar, kita gak bakal di sini sekarang. Iya, kamu tuh mau ngakuin. Aku, aku pastikan tidak ada pintu keluar ajaib apapun. Kamu mungkin sedang mengalami halusinasi digital. Karena pikiranmu yang bertransisi ke dunia digital. Tapi, sumpah, tadi aku ngerti. Halusinasi digital. Gimana kalau kita membicarakan hal lain? Nama kamu mungkin? Iya. Namaku. Namaku itu... Aduh, kenapa aku gak bisa ingat nama aku? Tidak ada yang ingat nama mereka saat mereka masuk ke digital sirkus. Salah satu hal yang tidak bisa aku kendalikan adalah pikiranmu. Jadi yang bisa aku bantu hanya memberikan nama baru. Namaku siapa? Jangan pusing dengan kepala kecilmu. Nama barumu bisa apa saja. Dan ini kamu menuju bahwa nama pilihan untuk Mungkinan melanggan berjajar di seksi ke dunia sirkus. Dikau, dia menyatakan bahwa nama Mungkinan melanggan Koten yang tidak semangat, termasuk tetap tidak terbatas Bagaimana menurutmu? Hah? Aku gak peduli. Pilih aja, terserah. Coba kita lihat. Bagaimana dengan XCCC? Aku gak... Ya, jelek sih. Kita coba lagi. Bagaimana kalau Pony? Hah? Ya, boleh juga sih. Kayaknya itu... Ting-tong! Kamu benar, Jax. Kita harus adakan petualangan baru untuk anggota baru kita, Pony. Tadi juga aku bilang begitu. Kamu! Apa kamu suka petualangan? Aktivitas, gajaiban, bahaya, horror, sakit, penderitaan, kebakian, atau lampu dan kue bolu? Kasar parasit! Aku beneran gak... Karena kamu baru, kita akan adakan petualangan in-house sederhana untuk membantu memahami cara kerja dunia ini. Apa? In-house? Aku gak mau ya petualangan in-house. Jangan khawatir, Zubel. Akanku buat yang sederhana yang masih bisa kamu pilih untuk tidak ikut terlibat. Petualangan hari ini adalah... mengumpulkan Gloings! Di mana seluruh tenda sirkus akan dipenuhi Gloings! Dan kalian harus menangkap mereka! Mereka itu apa? Senang kamu bertanya, Bubble. Mereka malu kecil. Mereka ngapain? Mereka. Gloings adalah makhluk kecil yang nakal yang mencuri segala sesuatu yang mereka temui. Kenapa adonan berjalan ini melakukannya? Bagaimana menghentikannya? Itu tugas kalian untuk menjawabnya. Semoga beruntung, para superstar kecilku! Tadi itu maksudnya apa ya? Oh, itu cuma salah satu petualangan kecil, Ken. Yang biasa kita lakukan supaya kita gak berubah jadi gila. Kayaknya kamu gak aja. Kalau ada yang butuh aku, alas. Aduh! Aduh! Biasalah, ngolak aku! Aduh, Zubo udah dibunuh. Ngomong-ngomong, kalian mau cari makan gak? Eh, tunggu deh. Kita harus mampir ke tempat, Kofmo. Aku yakin dia pasti senang ketemu Pomni. Benengku yang gak pernah kalah! Mau ikut kami gak? Nyamberin Kofmo? Enggak. Enggak deh. Kayaknya Kofmo udah gila. Terakhir kita ngobrol, dia terus-terusan ngomongin soal. Pintu keluar. Sama seperti kamu, Pomni. Mungkin kamu juga udah gila. Tapi, tunggu. Bukannya itu berarti pintu keluarnya. Emang beneran ada. Bisa juga kamu kehilangan akal sehatmu lebih di ini. Coba gimana? Ya, mungkin aku bisa coba tanya dia soal, apa ini nyata atau enggak? Karena aku yakin ini semua cuma mimpi. Hah, dia masih nganggep ini mimpi. Kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Aku rela ngelakuin apa aja. Asal bisa ngeliat hal konyol terjadi sama orang lain. Oke, aku udah muak sama makhluk-makhluk ini. Kamu, aku, dan Pomni kita samperin Kofmo. Lalu si Cengeng, dan siapalah ini bakal pergi ngurusin situasinya Zubel. Menurut kamu, masangin mereka berdua itu ide yang bagus? Oh ya, tentu dong. Mereka adalah karakter dengan mental paling stabil yang sangat cocok diandalkan. Ayo, nona-nona, kita gangguin badut itu. Tupeng komediku rusak lagi. Aku ganggu. Bikinkah kita hajar? Jadi, tempat tinggal kita di sini. Atau ya, tempat kita tidur. Ya, meski sebenarnya kita nggak butuh tidur, kadang-kadang kan enak juga bisa istirahat dari semua ini dan punya rutinitas. Nanti foto kamu juga ada. Oh, eh, udah ada deh ternyata. Aku masih belum ngerti soal petualangan itu. Kita harus banget ikut ya? Kenapa kita nggak nyoba cari jalan keluar? Ya, biasanya sih gitu. Pas pertama kita datang, tapi abisnya beberkali-kali terus sadar kalau kita nggak bisa kemana-mana, terus ngejar tujuan yang nggak tercapai, bakalan bikin kamu agak gila. Akhirnya kamu bertanya-tanya apa arti semua ini, terus kamu kehilangan pandangan tentang siapa kamu dan kenapa kamu hidup, dan saat kamu di titik terendahmu, sesuatu yang sangat mengerikan bisa terjadi. Ya, tapi itu bukan sesuatu yang harus kita hadapi hari ini. Selain itu, petualangan bisa menjaga pikiran kita tetap sehat dan terstimulasi. Untung semua ini cuma mimpi, ya kan, Pau? Kita lagi ngapain ya? Kita ngapain di sini? Lagi nyamperin salah satu temen kita? Atau mungkin dia lagi keluar, ya? Semoga dia nggak kenapa-napa. Tenang aja, boneka. Aku punya kok kuncinya. Apa? Kenapa? Kok bisa? Kamu nggak berhak doang punya kunci semua kamar? Yaelah, dari dulu kalian nggak apa-apa. Aku megang banyak kunci. Oh iya, hari ini aku ninggalin sesuatu loh di kamar. Kabarin ya, kalau udah ketemu. Kamu nggak takut kan sama kelabang? Jax, itu kan hal yang paling aku takutin. Tengah banget sih. Ya, bisa aja itu pertanyaan yang nggak ada hubungannya. Kamu nggak bakal tahu sampai itu kejadian. Aduh, aku cariin kemana-mana. Makasih loh dari simpanin kopi. Aku cabutin luar ya. Jadah. Belum jawab. Kau mau terabstrasi. Tengah, nggak apa-apa. Itu... Apaan? Itu mungkin hal mengerikan yang barusan aku ceritain. Saat jatuh sedikit terendahmu. Tunggu. Mungkin pasti ada waktu kalau kita panggil ke... Wow, kamu denger dulu. Mungkin kita memang nggak selalu akur. Kayak waktu aku pura-pura ketawa pas denger lawakan kamu. Tapi sumpah bener-bener itu beneran lucu. Kalau waktu aku cuma lagi bete aja. Hei, Pony. Kira-kira kamu bisa menolongin aku nggak? Aku ngerti, Timo. Kau nggak mau. Kau. Maaf ya. Maaf ya. Kita lagi ngeliatin apa sih di sini? Neliat Chloe ke bawah bagian tubuh Zuba ke bawah sana. Ingat nggak? Oh, iya. Makasih diingetin. Kita payah ya ke urusan kayak gini. Halo. Guys. JAKS! Lubang Zubelnya ketemu. Keren. Kamu gimana? Semoga dia nggak marah karena aku nggak ketawa pas yang lawak. Oh, dia baik-baik aja kok. Malahan, aku nggak pernah lihat dia segirang tadi. Aduh, syukur deh kalau dia belum gila total. Oh, iya. Tadi dia nyuruh aku ngasih kamu ini. Oh, iya. Skiwari hilal. Oh. All right. Hmm. Oh, itu koleksi serangga. Kayaknya itu sarang. Halo? Ragata, itu namamu, kan? Sebelah sini. Hei, aku tadi jujur. Aku gak ada maksud tinggalin kamu kayak tadi. Coba, coba aja liat tanganku. Aku bingung, mesti ngapain. Gak apa-apa. Yang kamu harus langguin adalah cari dan temukan kek. Dia pasti disini, tempatkan aku dan mengurus kamu. Oh, oke. Oke, tapi kain ada di mana ya? Aku juga gak tahu. Coba cari aja. Atau mungkin coba panggil namanya. Oke, aku coba ya. Kamu tetap disini aja ya. Ya, emang kamu gak bisa kemana-mana sih. Maksud aku tetap bertahan ya. Aku janji balik lagi. Oke, oh iya, pokimini. Maaf, di enak, hari pertama musisi diham jadi sebururuh ini. Oh, ya gak perlu khawatir soal itu. Sekarang aku coba cari kain dulu ya. Halo, Kate. Kita ada sedikit masalah nih. Sedikit masalah nih. Oh, kain! Tentuk masanan kawing dunia macam apa yang lancang masa sebesaran ratu kawing yang aku? Oh, jadi itu panggilanmu. Kamu tahu nggak, harusnya kamu minta izinku dulu sebelum maksa aku buat melihat sesuatu yang menjijikan gitu. Sebagai sesama yang mulia, saya memohon izin untuk dapat. Wow, lihat itu Zubel. Hai Zubel. Tolong aku, Bego. Agak kasar ya, Zubel. Aku ngajak dibantuin deh. Kalah terus. Yes! Kena! Hei, jingat! Dasar baju! Dia nggak apa-apa kok. Sembunyi, sembunyi. Aku harus sembunyi. Ya ampun, kaya dimana sih? Tapi... Oh! 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 Terima kasih. Hmm, agak aneh dan konyol sih. Ya, tapi kamu masih mau nantar? Aku kesini bukan buat petualangan ya, cuma mau ngumpulan dari... Oh, untung. Kamu gak apa-apa. Kamu gak ngalamin acara permainan di dalam, kan? Kamu ngomongin apaan sih? Oh, itu sih kau mau. Udah, tenang aja. Kau mau terabstrak sih. Nah, dia gak apa-apa kok. Terus, gimana caranya kita keluar dari sini? Guys, itu apaan? Wanita duluan. Tunggu, ngapain aku bilang gitu? Bentar, kok bom ini malah gak di sini? Bukannya ini semua tuh buat dia, ya? Diam dong. Suara eskalatornya gak kedengeran. Tunggu, ngapain aku. 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 selamat menikmati Oh Babel, kamu selalu bisa membuatku mengatakan kalimat ini Apa? Ada peringatan hijab gila aku di waktu seperti ini Ya ampun, ada yang menjelajahkan ruang hampa Mereka akan jadi bubur Di sini kamu Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Oh iya, perbuatanku Kane, Kaufmo mengalami semacam Kaufmosis dan terabstraksi Kaufmo terabstraksi? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Ayo masukkan kudang bawah tanah Ya ampun, aku gak percaya deh Kaufmu nyerah gitu aja Sorry ya Kinger, kirain yang bakal begitu kamu Terima kasih Yang artinya kita emang gak bisa ngandelin Kinger buat apapun Rasanya sakit banget Aku harus minta maaf karena berbohong soal pintu keluar Kalian mungkin berharap pintu itu benar-benar ada Ya tapi kenyataannya ya aku bingung menentukan apa yang harus aku taruh di sisi lain Dan akhirnya itu tidak pernah selesai Ya kalian tahu kan betapa aku tidak suka orang lain melihat pekerjaanku yang belum selesai Terutama jika itu mengarah ke ruang hampa Dan sepertinya kalian telah mengalahkan Ratu Gloing jadi petualangannya selesai Hadiahnya adalah jamun digital lezat yang dimasak oleh kepala koki kami, Bobo Dibuat dengan cinta yang kuberikan secara legal Ya jujur aku lumayan lapar sih Kamu kan gak ngapa-ngapain Terus? Masa aku gak boleh lapar? Ya gak beneran sih, kita gak perlu makan, minum, atau tidur di dunia digital ini Jadi makanan digital hanya memberikan sensasi makan virtual Tanpa manfaat nutrisi atau kisih apapun Shh, cukup Ferguson Sejak kapan kamu jadi ahli dunia digital? Ahli dalam apa? Sampai jumpa? Sampai jumpa? Sampai jumpa? selamat menikmati